Sebelum kita memulai renungan kita, maka kita akan membuka Alkitab dari Yohannes 3 ayat ke-16. Saya akan membacakan ini kepada saudara-saudari sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami berterima kasih kerana Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Kami sudah membaca akan sebuah perikop daripada firman-Mu. Dan kami rindu untuk melihat Yesus lebih jauh di dalam kebenaran ini. Maka berkatilah setiap kami pada hari ini. Sebagai mana kami ingin merenungkan mengapa Natal masih penting bagi kami sekarang di tahun 2022. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, beberapa hari yang lalu saya baru membaca satu artikel di website ini yang saudara-saudari saya yakin sudah mengenalnya, yaitu staffs.co.nz. Apakah ada daripada saudara-saudari sekalian yang tidak mengenal mengetahui apakah staffs.co.nz ini? Oke, bagus. Jadi semua orang tahu apa yang staffs.co.nz. Oke? Nah, artikel ini ditulis oleh seorang wanita yang bernama Jane Bauron. Saya kira dia bukan orang Kristen. Karena di dalam artikel ini, Jane begitu marah terhadap ateis-ateis kenapa masih merayakan hari Natal. Saya akan membacakan artikel ini kepada saudara-saudari sekalian. What a bunch of hypocrites! Stop putting a star on top of the Christmas tree and get rid of any evidence of angels and quit singing religious carols. They don't belong to you and your faith, hey, atheist people, or lack of it. So stop appropriating them. If you don't believe in Christ or a Christian God, it's time to refrain from all Christian rituals and indulgement sentimental attachment to the trappings of Christmas. And then she continued with this slide. Betapa segerombolan orang-orangmu nafik, berhentilah memasang sebuah bintang di puncak dari pohon Natal, buanglah semua bukti-bukti dari para malaikat, berhentilah menyanyikan lagu-lagu keagamaan Natal, semua itu bukanlah milikmu dan imanmu atau kurang akan hal itu. Maka berhentilah untuk menggunakan itu semua, apabila saudara tidak percaya kepada Kristus atau Allah orang Kristen, sudah waktunya untuk menahan diri dari semua ritual-ritual kekristianan dan hal-hal sentimental yang membanjakan itu yang menempel kepada hiasan Natal. And she continued with this last paragraph. Dan dia meneruskan dengan paragraf ini. So, I wasn't lying. So, you can still Google whatever she wrote in the article in those address, okay? And, okay, I'll just read to you the last paragraph of her article. And if secularists want to celebrate their own special day, oops, if secularists want to celebrate their own special day, then they should begin campaigning now for a Dawkins Day to celebrate the birth on March 26 of the ethologist, a evolutionary biologist, and atheist Richard Dawkins who wrote The God Delusion. Maka Jane meneruskan dengan paragraf ini, yaitu berkata demikian. Dan apabila para sekuler mau merayakan hari spesial mereka sendiri, maka mereka seharusnya mulai menggembar-gemborkan sekarang untuk hari Dawkins, untuk merayakan kelahiran dari seorang etolog, ahli biologi evolusi, dan atheist Richard Dawkins yang menulis Allah Delusi. So, Richard Dawkins is an atheist who doesn't believe in God. Richard Dawkins adalah seorang atheist yang tidak percaya kepada Tuhan. So, Jane Brown basically saying, look, let's just throw baby Jesus together with its Christmas bathwater. So, Jane Brown ini mengatakan pada intinya adalah, mari lebuanglah semua akan kekristianan itu, Christmas itu, dengan bayi-bayinya semua. Because it doesn't make any sense for an atheist to celebrate Christmas. Karena tidaklah masuk akal bagi seorang atheist untuk merayakan Natal. Let's celebrate the birthday of Richard Dawkins. Marilah rayakan kelahiran daripada Richard Dawkins. Now, let's see what Richard Dawkins said about Christmas. So, this is an article taken from like 2008. And Richard Dawkins says, Mari kita lihat apa yang Richard Dawkins katakan di dalam sebuah artikelnya yang ditulis di tahun 2008. Richard Dawkins mengatakan, I'm perfectly happy on Christmas Day to say Merry Christmas to everybody. So, this is the Richard Dawkins, the atheist. I'm perfectly happy on Christmas Day to say Merry Christmas to everybody. I might sing Christmas carols. Once I was privileged to be invited to King's College, Cambridge for the Christmas carols. And I loved it. I love Christmas, says Richard Dawkins. So, this is very interesting, brothers and sisters. Maka ini sangatlah menarik, saudara-saudari sekalian. Why would a very famous atheist like Richard Dawkins still celebrate Christmas even though he doesn't believe in God? Mengapa seorang atheist yang terkenal seperti Richard Dawkins masih merayakan hari-hari Natal padahal dia tidak percaya kepada akan Kristus? What is it about Christmas that can still touch the depth of human heart? Apakah itu tentang hari Natal yang masih menyentuh akan hati manusia yang paling dalam? Now, in this opportunity, I would like to mention three things. I would like to propose three things why Christmas still matters. Pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan tiga hal yang penting, yang membuat akan landasan kenapa Natal itu masih begitu penting. Yang pertama adalah karena kasih, yang kedua karena pengampunan, yang ketiga adalah kekekalan. So, why Christmas still matters? Itulah mengapa Christmas, Natal, masih menjadi penting. Reason number one. Alasan yang pertama. Christmas gave the eternal foundations of love. Natal memberikan akan fondasi yang kekal akan kasih itu. Now, who among you hates love? Nah sekarang, dari antara saudara-saudari sekalian, siapakah yang mempunyai kasih? Everyone celebrates love. Setiap orang merayakan kasih. Love is something that everyone now defends. Kasih adalah sesuatu yang setiap orang akan bela. People now say, oh you can't say all these things because that is a hate speech. Orang-orang mengatakan bahwa kamu tidak boleh mengatakan hal-hal ini karena itu adalah perkataan-perkataan yang membenci. Because we have to love. Love is everything. Karena kita harus mencintai, mengasihi, karena kasih itu adalah segala-galanya. Karena melalui satu film yang saya nonton berkali-kali dengan anak saya, anak wanita saya. Frozen, 2008-2013. Yaitu film Frozen di tahun 2013. Only an act of true love can thaw a frozen heart. Hanya suatu tindakan kasih yang sejati yang dapat melumerkan hati yang beku. Without an act of true love, then all the world will be frozen. Tanpa adanya kasih yang sejati, maka seluruh dunia ini akan menjadi beku. So, love is important. Maka kasih itu sangat penting. Love is the thing that makes us alive. Kasih itu adalah sesuatu yang membuat kita hidup. Without love, then our heart and our life would be dry and very boring. Tanpa kasih, maka hidup kita itu akan menjadi kering dan membosankan. Now, I want to show you another movie from like decades ago, I think. Dan saya mau mencintikan akan satu film lagi yang saya kira dari 20 tahun yang lalu. So, this is a movie from Tom Hanks. It's called Cast Away. Ini adalah suatu film dari Tom Hanks yang dijudulkan Cast Away. So, Tom Hanks berperan sebagai seorang penggawai daripada FedEx yang ditempatkan di satu tempat pulau yang terpencil. No, no, he got deserted. He got like a plane accident and he got like isolated in this very small island. Oh, maaf. Bahwa Tom Hanks ini kemudian mendapatkan keselakan pesawat dan dia kemudian terdampar di satu pulau yang kecil. And in that movie, it shows that to keep himself insane, then Tom Hanks needs to have someone he talks to. Di dalam film itu digambarkan bahwa Tom Hanks itu mengalami akan kesulitan di dalam jiwanya dan dia menginginkan penghiburan juga. No, if he wants to keep himself sane, then he has to talk to someone. He needs the presence of another person. Oh, maaf. Bahwa di film itu digambarkan bahwa Tom Hanks untuk membuat dia itu tetap waras, dia harus berbicara kepada seseorang. And that's why he talked to this person. It's called Wilson, that volley ball. Maka, itulah Tom Hanks ini berbicara kepada seseorang ini yang sebenarnya adalah sebuah bola volley. So, love is very, very important in our life. Maka, kasih itu adalah sangat-sangatlah begitu penting di dalam hidup kita. But my question to you is, what is the foundation of love? Tetapi pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah landasan atau dasar daripada kasih itu? What gives you the right to say that love is the one thing that we can't despise? Apakah yang dapat membuat saudara berkata bahwa kasih itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh remehkan? Look, if what we have in this world is just matter, time, and chance. Mari lihatlah saudara, jika apa yang kita punya di dalam dunia ini hanyalah ruang, waktu, dan kebetulan. Then love is actually nothing. Maka kasih itu sebenarnya adalah tidak ada apa-apanya. If life as a whole begins from a matter, plus chance, and plus time, through the process of evolution, and suddenly, there we go. We just popped up at the end of the evolution process. Jadi kalau kasih adalah satu produk daripada materi, dan waktu, dan kebetulan, dan kemudian muncul begitu saja. Then love is secondary. Maka kasih itu adalah sesuatu yang sekunder. Even love is an illusion. Bahkan kasih itu adalah sebuah ilusi. Because at the very beginning, all we have is just matter. Karena pada awalnya yang kita miliki hanyalah materi. But if everything that we think about love is wrong, because everything is just matter. Tetapi jika apa yang kita pikirkan tentang kasih itu adalah salah, bahwa segala sesuatu hanya satu materi. How do we justify this very strong of love that we have in our heart? Bagaimana kita dapat membenarkan akan perasaan kasih yang begitu kuat di dalam hati kita? Is it just an illusion? Apakah ini hanyalah satu ilusi? If love is just an illusion, then we are free to do whatever we want to do. Apabila kasih hanyalah sebuah ilusi, maka kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita mau lakukan. Because love doesn't have its foundation. Karena kasih tidak mempunyai landasannya. Because there is no God, all we have is just matter at the beginning of life. Karena kita tidak punya apa-apa yang kita tidak punya Tuhan. Yang kita punya hanyalah materi di awalnya. But I just want to propose one thing, brothers and sisters. Tapi saya hanya mau menyarankan satu hal, saudara-saudari sekalian. That Christmas gives us the foundations of love. Yaitu, bahwa Natal itu memberikan kita fondasi daripada kasih. Christmas gives a different answer to the question, what is your right to say that love is important? Maka Natal memberikan jawaban kepada kita semua. Mengapa kasih itu begitu penting? For God so loved the world that he gave his only son, Jesus Christ, so that whoever believed in him will not perish but shall live forever. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, Christmas shows that at the beginning of life, there is this eternal God, the Father and the Son. Maka, Natal menunjukkan bahwa pada mulanya, adanya Allah yang kekal ini, yaitu Allah Bapak dan Allah Anak. The Father loved the Son. Allah Bapak mengasihi Allah Anak. And the Son loved the Father. Dan Allah Anak mengasihi Allah Bapak. This is already happening before he created the whole world. Hal ini sudah terjadi before, sebelum Allah Bapak dan Allah Anak menciptakan akan seluruh dunia. And if there is a father who loved the Son, and there is a son who loved the Father, even before the creation of the world, then Christmas is saying, love is essential. Christmas shows that love has defined origin. Natal menunjukkan bahwa kasih itu mempunyai akan awal asal-usul yang ilahi. Sometimes people say things like this. Things that I found really strange or interesting. Kadang-kadang orang-orang mengatakan sesuatu ini yang saya temukan menarik. Sometimes my children, they tell me this sentence. Kadang-kadang anak-anak saya mengatakan kalimat ini kepada saya. Daddy, I love you to the moon and back. Daddy, saya mencintai engkau sampai ke bulan dan sampai balik lagi ke bumi. Have you ever heard that kind of expression? I love you to the moon and back. Apakah saudara-saudari pernah mendengar ekspresi itu? Saya mengasihi engkau sampai ke bulan dan balik lagi ke bumi. The first time I heard about the expression, I was very... ...stricken. Pertama kali saya mendengar ekspresi itu, saya sangat tercengang. Because when I was very young, when I was still a child, I never heard anything of that expression. Karena waktu saya masih kecil, saya tidak pernah mendengar ekspresi semacam ini. Now, before I went up to the pulpit, I just checked on my phone. Maka sebelum saya naik ke mimbar, saya mengecek di telepon saya. How long does it take for someone to go from earth to the moon? Berapakah lamanya untuk seseorang dapat pergi dari bumi ke bulan? And you know how long? Anda tahu berapa lama? Now you can google it. It takes only three days. Saudara dapat menggooglenya, itu makan waktu hanya tiga hari. I love you to the moon and back six days. Maka saya mencintai engkau sampai ke bulan dan balik lagi ke bumi. Berarti enam hari. Now, I'm not sure if the people who say all these things really mean them. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang mengatakan hal ini, benar-benar mengatakannya dengan tulus hati. Karena waktu orang-orang itu jatuh cinta, maka mereka akan saling mengatakan, saya mencintai engkau selama-lamanya. Saya dapat merasakan di dalam dada saya, ini cinta yang berkobar-kobar yang selamanya. I love you forever. Saya mencintai engkau selama-lamanya. With this eternal flame. Dengan api yang berkobar yang selama-lamanya ini. Now, deep in our hearts, we know that love should last forever. Maka di dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita tahu bahwa cinta, kasih itu harus berlangsung selama-lamanya. Somehow deep in our hearts, we know that love is eternal. Sebenarnya di dalam hati kita yang terdalam, kita tahu itu bahwa kasih itu adalah kekal adanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan satu pengertian yang tidak jelas, tidak kelihatan di permukaan ini, tapi kita mengerti bahwa kasih itu kekal adanya. And only Christianity will give you the adequate answer. Hanya kekristianan yang memberikan saudara-saudari akan jawaban yang memadai. Love is forever because it originates in the Godhead itself, in the fellowship of the Trinity. Kasih itu kekal adanya, karena kasih itu mempunyai awal asal-usulnya daripada Allah Tritunggal yang cinta. Only Christianity, only Christmas can show you why we have the right to say that love is important, that love is eternal, and I can love you forever. Because deep down we sense that love originates in the eternity. Hanya Natal, yang hanya kekristianan dapat mengatakan bahwa kasih itu kekal, karena kita tahu bahwa kasih di dalam kekristianan itu berasal-usul daripada Allah yang kekal. This is what God the Father say to God the Son. Inilah apa yang Allah Bapak katakan kepada Allah Anak. This is my beloved son with whom I am well pleased. Inilah anak yang kukasihi yang kepadanya aku berkenan. What is the first reason why Christmas still matters today? Apakah alasan pertama bahwa Natal itu masih penting pada hari ini? Karena di masa di mana setiap orang mau merayakan akan kasih, setiap orang mau membela kasih, hanya kekristianan yang mempunyai jawaban yang memadai mengapa kasih itu kekal adanya. And when Jesus came down from heaven to earth, in that manger, that's the expression of love from God to this fallen world. Waktu Allah Anak, Kristus Yesus datang dari surga ke palungan, itulah ekspresi daripada kasih itu. Number one, because Christmas gives the foundations of love. Yang pertama, bahwa Natal itu memberikan akan kasih, akan fondasinya yang kekal. And the second reason why Christmas still matters today, is because Christmas gives forgiveness to the evil hearts. Dan hal kedua, kenapa Natal itu masih penting pada saat ini? Karena Natal itu memberikan akan pengampunan kepada hati yang jahat. You know, people love to think that they are good people. Ya, orang sering berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Like they give donations, they help people who are in need. Seperti mereka memberikan akan sumbangan, menolong orang yang sedang di dalam kesusahan. They have a lot of friends and people love them. Mereka punya banyak kawan dan kawan-kawan mereka mengasihi mereka. But wait until they got married. Tetapi tunggu dulu, tunggu sampai mereka menikah. For 10, maybe 15 or 20 years. Berikan kira-kira 15, 20 tahun. And you will know that people suddenly would come out of marriage and they would say, yeah I'm not as good as I thought I was. And saudara dapat menemukan bahwa kemudian mereka tiba-tiba mengatakan, nah saya mau keluar daripada pernikahan ini. Dan saya sebenarnya tidak sebaik seperti apa yang saya bayangkan. Wait until they see and they meet their in-laws. Nah tunggu dulu sampai mereka ketemu dengan akan mertua-mertua mereka. They might think, oh no this is very difficult. Mungkin mereka bisa berpikir, oh ini susah ya. So in Indonesia there is this chili paste. Di Indonesia ada? Sambal, chili paste. You know sambal? Oh there's sambal. Very hot chili paste. Yeah. And the brand of that sambal is called the mother-in-law's peach. Because it's so hot and painful. Dan merek daripada sambal itu adalah? Omongan mertua. Omongan mertua. Sambal cap omongan mertua. The sambal that calls the mother-in-law's peach. Ini sambal yang adalah omongan perkataan mertua. Karena pedas sambal itu. Now if I ask you to chat with your neighbors about the very shameful thing that you have done in your life now, would you do it? Now just think, just imagine, just remember what's the most shameful thing that you have done in your life. Apabila saya bertanya kepada saudara, bisakah saudara mengaku kepada tetangga saudara, apakah hal yang paling memalukan yang pernah saudara lakukan? Yeah, you will feel like guilt, regret, and shame. Saudara akan merasakan akan rasa bersalah, penyesalan, dan malu. Dan saudara mungkin menemukan bahwa sesungguhnya di dalam hati yang terdalam, bahwa saudara adalah monster. Now I want to give a quotation from this comic character. Saya memberikan satu kutipan daripada karakter komik ini. Which I think this really, this speaks to truth. This is from one of the comics of Batman, I mean Joker. Ini adalah komen daripada Joker di dalam Batman. And Joker says this line. And Joker mengatakan akan kalimat ini. And just tell me if it is true. All it takes is just one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. Hanya perlu satu hari yang buruk untuk menurunkan seseorang yang masih hidup yang sangat paling waras di dunia ini kepada kegilaan. Itulah jauhnya dunia ini daripada saya. Hanyalah satu hari yang buruk. So, if you think that you are a good people, It might be because there hasn't been something that touched your nerve. Maka, apabila anda berpikir bahwa anda adalah orang yang baik, Maka mungkin sebenarnya masih belum ada suatu kejadian atau pengalaman Yang benar-benar menyentuh akan Menyentuh hati anda yang paling dalam, mengganggu anda paling dalam. All it takes is just one bad day to turn a good man into a lunatic. Hanya diperlukan satu hari yang buruk untuk merubah seorang yang paling waras menjadi orang yang seperti gila. Now, several years ago, this person, very famous person, very famous psychologist from Canada. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang psikologis yang sangat terkenal dari Canada. His name is Jordan Peterson. Namanya adalah Jordan Peterson. And he gave this analysis about Nazi, the German Nazi. Jordan Peterson memberikan analisa tentang Nazi dari Jerman. And he told his audience about the one very thing that we can all learn from German Nazi, from the Holocaust. Dan dia mengatakan kepada pendengarnya, Satu hal yang bahwa kita semua bisa belajar daripada Holocaust ini. And this is what he said. Dan inilah apa yang dia katakan. I'll read this one for you. And just tell me if this is true. There was a lesson to learn from the Holocaust. There is a lesson to be learned. Okay, fair enough. Now, what was the lesson? That's the question. And the lesson is you are the Nazi. That's the lesson. Really? Really? Oh God, that's a terrible lesson. But I don't see another lesson. It's you. Ada satu pelajaran yang dapat dipelajari dari Holocaust. Ada suatu pelajaran yang bisa dipelajari. Oke, cukup adil. Sekarang apakah pelajaran itu? Itulah pertanyaannya. Dan pelajarannya adalah saudara adalah Nazi. Itulah pelajarannya. Sungguh? Sungguh? Oh Allah, itu adalah pelajaran yang mengerikan. Tetapi saya tidak melihat adanya pelajaran yang lain. Engkau lah itu. And he continued with his sentence. Dan dia melanjutkan dengan kalimat ini. All those Nazi, they are just like you. And if you don't know this, you are naive and you know nothing about people including yourself. Say Jordan Peterson. Maka kemudian dia mengatakan bahwa semua Nazi-Nazi itu adalah seperti saudara. Saudaralah natsi itu. Bahwa jikalau saudara tidak menyadarinya, maka saudara adalah naif dan tidak tahu siapakah saudara sesungguhnya. Maka saudara, bahkan dunia ini mengetahui bahwa kita tidaklah sebaik sebagaimana apa yang kita pikirkan. But if everything begins with mother nature, then what's our right to say that we are evil? Tetapi jikalau segala sesuatu itu berasal daripada, ya, dari sananya, alam. Evolusi. Maka bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita ini adalah jahat? If everything begins from evolution, then we don't have any right to say this is evil. My eye, I'm evil. Jikalau segala sesuatu mulai daripada evolusi, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini jahat. I don't know whether Jordan Peterson is Christian or not, but his analysis is just right. Saya tidak tahu apakah Jordan Peterson itu adalah seorang Christian atau bukan, tetapi analisanya adalah benar. That we are evil inside us. Bahwa kita adalah jahat di dalam hati kita yang paling dalam. It only takes one very bad day to turn you from a good man, a good woman, into the lunatic. Hanya perlu satu hari yang buruk untuk merubah saudara dan saya dari orang yang paling waras di dunia ini, jadi orang yang gila. And this is exactly what Christmas shows. Dan inilah pas, persislah, inilah yang Natal tunjukkan kepada kita. In Christmas 2000 years ago, we have this King Herod who wanted to kill baby Jesus. Di malam Natal, 2000 tahun yang lalu, kita punya Raja Herod yang mau membunuh akan bayi Yesus. And when he couldn't find Jesus, then he decided to kill all the children under 2 years old in Bethlehem. Maka waktu dia tidak bisa menemukan bayi Yesus, dia memutuskan untuk membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Christmas shows that the intentions of man is evil. Natal menunjukkan bahwa tujuan daripada hati manusia adalah jahat. The heart of the problem is always the problem of the heart, says Christmas. Inti daripada problem itu adalah problem daripada intinya. Now let me ask you one, this one question. Saya mau menanyakan saudara akan satu pertanyaan ini. If you know that deep down in your heart, you're not a good man, that you're not a good person. Jikalau saudara tahu bahwa jauh di dalam lubuk hati saudara, saudara bukanlah seorang yang baik. If you know that deep down in your heart, there lies a dark monster that you don't want anyone else to know. Jikalau saudara menyadari bahwa jauh di dalam lubuk hati saudara, ada satu monster ini yang saudara tidak ingin orang tahu. So, my question is how do you find forgiveness? Pertanyaan saya adalah bagaimana saudara menemukan pengampunan untuk hal ini? How do you find forgiveness for yourself? Bagaimana saudara menemukan pengampunan untuk hal ini? How do you find this release from guilt and shame? Bagaimana saudara menemukan akan pembebasan daripada rasa bersalah dan rasa malu? Jikalau apa yang kita punyai hanyalah evolusi, yang kita punyai hanyalah memang naturnya, naturnya, alam. Then we have to live with that guilt forever. Maka kita harus hidup dengan rasa bersalah itu selamanya. Nothing can give you forgiveness. Nothing can give you release from that guilt and shame. Tidak ada apapun yang bisa memberikan saudara pengampunan, yang bisa membebaskan saudara daripada rasa bersalah dan rasa malu itu. Christmas shows how bad we are. Natal menunjukkan betapa buruknya kita ini sebenarnya. But at the same time, Christmas also shows that's the very reason why Jesus came down to earth. On Christmas Day 2,000 years ago, Jesus Christ, the eternal son of God, he came down as a baby in the manger. Dua ribu tahun yang lalu, Yesus, anak Allah, turun ke dalam dunia ini di dalam palungan. Karena dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi juru selamat daripada orang-orang berdosa. Di dalam kekristianan, kita tahu bahwa kejahatan itu tidak dibatasi akan hal-hal yang di luar kita saja. Tetapi kejahatan itu berdosa di dalam kita. Itu berbaring di dalam lubuk hati kita, di dalam diri kita sendiri. So that's why Christmas shows that you can't save yourself because at the very base, at the very nature of who you are, you are just an evil man. It just takes one bad day to make you understand and make you realize about your true nature. Maka Natal itu membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya perlu satu hari yang buruk membuat kita menjadi orang yang jahat. Maka kita perlu akan juru selamat. Kita tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaafkan dosa-dosa kita sendiri. Kita perlu penyelamat untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu penyelamat untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Yang dapat mengatakan kepada kita bahwa engkau sudah dimaafkan. That's the second reason why Christmas still matters today. Itulah alasan kedua mengapa Natal masih penting pada hari ini. Because we know that deep down our hearts we are evil men. Karena kita tahu bahwa jauh di dalam hati kita, kita adalah orang-orang yang jahat. And we need forgiveness and release from guilt and shame. Dan kita perlu pengampunan dan pembebasan daripada rasa bersalah dan rasa malu. We need release from the eternal consequences that one day we will face. Kita perlu pembebasan daripada akan konsekuensi abadi bahwa satu hari kita akan mati. And that's why Jesus came to earth on Christmas day. Dan itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini pada hari Natal. To become our forgiveness of sin. Untuk memberikan kita akan pengampunan dosa. Now, I'll show you one more picture. Nah, sekarang saya akan nunjukkan saudara satu gambar lagi. There you go. This is a bit light and happy. Nah, inilah sedikit lebih ringan dan gembira. Do you know what picture is this? Pas saudara tahu gambar apa ini? Anyone? Anyone? Ada yang tahu? Yeah! What picture is this? Sorry? Avenger. Yeah, yeah, that's true. This is the Avenger from Marvels. Okay? So, let me just rephrase my questions. Who among you doesn't know the Avenger? Lament saya kembali menegarkan dengan pertanyaan saya. Siapa di antara saudara yang tidak tahu Avenger? Good. Everyone knows who Avenger is. Okay? Baik. Saya percaya semua tahu siapa Avenger itu. Now, this day, everyone, no matter if you are children or adult, we love superhero movies. We love the Avengers. Ya, pada masa kini, tidak peduli apakah orang dewasa atau anak-anak, kita semua suka akan film ini, Avenger ini, superhero. No, let me ask you whether you really know all the characters here. Nah, mari saya tanya apakah saudara-saudara tahu apakah setiap karakter di film ini. Okay, this is a test, okay. So, do you know who... Ini test. Who this girl is? Apakah saudara tahu siapa wanita ini? Who is this girl? The Black Widow, okay. The Black Widow and this blue guy here. Dan orang yang berbaju biru ini? This is Captain America. This is Captain America and this is Iron Man and I'm not sure who this is. At the back with the arrow. Anyone remember who his name is? Hawkeye. Okay, thank you. And this Big Kermit here, you know what his name is? It's Hawk, okay. When he is small, it's called Kermit. When he is big, it's Hawk, okay. But the very interesting thing is, you have someone here whose name is Thor. Okay, you have several superheroes, man-made superheroes, and suddenly you have this person, Thor. Tapi yang menarik adalah di antara semua di gambar ini, ada satu orang di sebelah sana itu, yang rambut birang, itu namanya Thor. Di antara semua superhero ini, ada satu orang yang namanya Thor. And again, Jordan Peterson says this sentence. Dan sekali lagi, Jordan Peterson mengatakan kalimat seperti ini. Do you know why our world is so obsessed with superheroes? Apakah saudara mengetahui kenapa dunia kita ini begitu terkecanduan dengan, senang sekali dengan superhero ini? Do you know why we worship superheroes? Sampai saudara tahu kenapa kita itu seperti menyembah daripada superhero ini? You might think, hang on, I don't worship superheroes, I just watch the movie. Dan saudara mungkin berkata, oh, saya tidak menyembah superhero, saya hanya nonton filmnya. And Jordan Peterson continues with this sentence. Tapi Jordan Peterson meneruskan dengan kalimat ini. Dengan kenyataan bahwa di antara semua Avengers ini, bahwa saudara mempunyai Thor. And Thor is actually the god of storm. Dan Thor ini sebenarnya adalah Dewa Badai. You're actually treating all the superheroes, your man-made superheroes, to be the god. At the same level with Thor. Maka saudara sebenarnya memperlakukan semua superhero ini di dalam level yang sama dengan Thor, yaitu adalah sebenarnya Dewa. The question is, why we do that? Why does our culture do that? Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita lakukan akan hal ini? Mengapa kebudayaan kita ini memperlakukannya seperti ini? Why we put all the superheroes with Thor? Mengapa kita menempatkan superhero ini sama levelnya dengan Thor? Because, Jordan Peterson says, because we need the superheroes that we can worship. Jordan Peterson mengatakan, karena kita memerlukan superhero yang kita bisa sembah. Karena kita memerlukan superhero yang benar-benar mengenal kelemahan-kelemahan kita. Kita memerlukan superhero yang bisa berempati dengan kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan kita memerlukan superhero yang bisa membela kita. Yang bisa menyelamatkan kita. And this is why our culture, we worship the superheroes. Inilah sebabnya di dalam kebudayaan kita, kita menyembah superhero ini. We put the superheroes at the level of God himself. With the Nordic God himself. Kita menempatkan superhero ini dengan level yang sama dengan Dewa Nordic ini. Isn't it interesting, brothers and sisters? Bukankah menarik, saudara-saudari sekalian? Orang-orang itu meremehkan Christmas. They despise the fact that 2,000 years ago, God the Son has become man. Mereka menghina akan kenyataannya bahwa sebenarnya 2,000 tahun yang lalu, maka Allah anak sudah menjadi manusia. They despise the fact that the early Jewish people, they worshiped Jesus. And they really convinced that He is God. Mereka menghina akan kenyataan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi pada awal abad permulaan itu menyembah Yesus. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan sampai saat ini, kita memiliki akan buku-buku sumber-sumber itu yang adalah dari berasal dari Romawi pada abad-abad permulaan yang benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Now, people just despise Christianity, and they hold dearly the story they make themselves, which is the story of the superheroes. Tapi sebaliknya, orang-orang ini menghina akan kekristianan, dan mereka membuat akan cerita-cerita mereka sendiri, yaitu superhero-superhero ini. People understand that they are ruined inside. Mereka menyadari bahwa mereka itu rusak, and they need a savior outside of them, and they need a savior outside of them, and when you go back to Christianity, and when you go back to the scriptures, then you will find this is the explanation why we have evil hearts. This is the warrant why we have the right to say, yes, I'm an evil man. But at the same time, we have the greatest hope, because in Christmas, we know that the Savior himself, knowing how evil we are, he's willing to dwell among us, and becomes our Savior. Tetapi sebaliknya juga, kita menyadari bahwa kita mempunyai harapan yang terbesar, karena kita mempunyai penyelamat yang bersedia untuk tinggal bersama-sama dengan kita, dan menyelamatkan kita. That's the second reason why Christmas still matters today. Itulah alasan kedua, mengapa Natal masih jadi soal, masih penting pada hari ini. Because Christmas gave forgiveness to the evil hearts. Karena Natal memberikan pengampunan kepada hati yang jahat. And the last reason why Christmas still matters today. Dan alasan yang terakhir, mengapa Natal masih jadi soal dan penting pada hari ini. Because Christmas gave the fulfillment of hope. Karena Natal memberikan pemenuhan daripada harapan. Christmas gave the certainty of eternity. Natal memberikan kepastian daripada kekekalan. Now, brothers, we all know that our world is dying. Saudara, saudari sekalian, kita mengetahui bahwa dunia kita ini sedang mati. Now, we have wars, we have viruses, we have climate change, terrorism, global economic recession, and this year, this is the first time we hit, we reach the number of 80 billion populations in the whole world. The question is, how do we find hope in this dying world? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menemukan kasih di dalam dunia yang sedang mati ini? No hope. How do we find hope in this dying world? Bagaimana kita menemukan harapan di dalam dunia yang sedang mati ini? One proposal has been suggested by Elon Musk. Satu proposal yang disarankan oleh Elon Musk is this. Adalah ini. Let's move to Mars. That's one of the proposal that we have. Marilah, pindah ke planet Mars. Itu adalah proposal yang diberikan. Well, he's preparing this colony in Mars, and hopefully one day, in this century, some of the people of Earth can move to Mars and start everything anew. Well, Elon Musk sedang mempersiapkan akan koloni di Mars, dan mungkin satu hari, beberapa orang dalam dunia ini bisa pergi dan tinggal di Mars. But the question is, are you eligible? to move to Mars. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara itu bisa memenuhi syarat untuk pergi ke Mars? If Earth is dying, my question is, are you eligible, according to the standard of Elon Musk, to move to Mars? Dan pertanyaannya adalah, jika bumi ini sedang menuju kematian, apakah saudara itu memenuhi syarat untuk pindah ke Mars? Are you worth his choice? Apakah saudara bernilai cukup untuk memenuhi akan pilihannya? Well, at the end of the day, brothers and sisters, the idea of moving to Mars will end up in the survival of the fittest. If you are eligible, if you are seen fit, then you can go to Mars. If not, then you should die with all this old Earth. Ya, pada akhirnya saudara sekalian, bahwa apakah saudara bisa memenuhi syarat untuk pergi ke Mars atau tidak, itu adalah sebenarnya kelangsungan, kelangsungan hidup daripada orang yang paling kuat. Sebenarnya hanya seperti itu, yang paling kuat yang bisa pindah ke sana. But I have another question for you. How do you have this very strong urge to keep living? Why do you want to escape death? Bagaimana saudara mempunyai satu keinginan yang begitu kuat untuk terus hidup, untuk melarikan diri daripada kematian? If all we have is just evolution, if all we have is just mother earth, then we don't have the rights to say, I want to live, because everything starts with chaos and death. Apabila yang kita miliki hanyalah evolusi, maka segala sesuatu itu juga mulanya daripada, ya, natural, natur-natur saja, alami saja, maka mengapa kita harus melarikan diri daripada kematian? If evolution is right, then life is just accidental. Karena apabila evolusi itu adalah benar, maka kehidupan itu hanyalah satu kebetulan. Mengapa tidak mati saja dengan dunia yang sedang mati ini? Now, the fact that we want to live forever shows that life is something that is eternal in its origin. Kenyataannya bahwa kita itu mau hidup selamanya, maka itu menunjukkan bahwa hidup itu mempunyai akan asal-usul yang ilahi. Ini adalah rahasianya daripada perayaan-perayaan akan keagamawi Kristian. Apa yang begitu unik dengan perayaan-perayaan akan keagamawi Kristian? Apa yang begitu unik dengan perayaan-perayaan akan agama Kristian? Satu daripada jawabannya adalah ini. In Christian religious festivals, then we as Christians, we don't only celebrate things that happened in the past. alasannya ini, bahwa di dalam perayaan-perayaan akan kekristianan, maka kita merayakan hal-hal yang sudah lampau, but we also anticipate the things that will come in the future. Tapi kita juga mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. For instance, look at this, Christmas. Sebagai contohnya, lihatlah akan Natal ini. When we celebrate Christmas, yes, we celebrate the birth of Jesus Christ, the Savior, God the Son, who came down to earth 2,000 years ago. Ya, di dalam Natal, hari Natal kita merayakan akan anak Allah yang datang ke dalam dunia 2,000 tahun yang lalu. But at the same time, when we celebrate Christmas, we also anticipate the coming of the same Jesus in the future. Tetapi pada saat yang sama, waktu kita merayakan Natal, kita juga mengantisipasi akan kedatangan Kristus di masa yang akan datang. So this is the uniqueness of Christian religious festivals. Maka inilah keunikan daripada perayaan, daripada kerayaan agamawi kekristianan. Not only that we celebrate things happen in the past, but we also anticipate its fulfillment in the future. Bukanlah hanya kita merayakan akan hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lampau, tetapi kita juga mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Now, if we can be certain that the first Christmas is something that is prophesied, that is promised, and it did happen 2,000 years ago, then we have the opportunity to believe that Jesus would come sometime in the future. Maka apabila kita bisa mempunyai kepastia bahwa Christmas, Natal, yang kita sudah rayakan ini, waktu Yesus datang ke dalam dunia, adalah sesuatu yang sudah dibuatkan, dan sudah terjadi, maka kita pun mempunyai dasar untuk percaya bahwa apa yang akan dibuatkan untuk terjadi di masa yang akan datang, akan terjadi. Now, what do I mean? Nah, apa maksud saya? Look at this number. Lihatlah akan nomor-nomor ini. So, there's this mathematician, a mathematician called Peter Stoner. Ada seorang ahli matematis, matematika, bernama Peter Stoner. And he calculated what is the chance for a person to fulfill at least 48 prophecies of the Old Testament about the coming of the Messiah or the Savior. What's the possibility of someone fulfill 48 prophecies of the coming of the Messiah written in the Old Testament? Berapakah banyak kemungkinannya seseorang bisa memenuhi akan nubuatan-nubuatan tentang dirinya sebanyak 48 nubuatan di dalam perjanjian lama? And he came up with this number. Dan dia memunculkan akan angka ini. The chance is kemungkinannya adalah 1 in 10 to the power of 157. Kemungkinannya adalah 1 banding 10 pangkat 157. So that's the chance that someone could fulfill 48 prophecies in the Old Testament regarding the coming of the Savior. Nah itulah kemungkinannya seseorang bisa memenuhi akan nubuatan-nubuatan sebanyak 48 nubuatan di perjanjian lama tentang kedatangan daripada Sang Juru Selamat. And Jesus Christ he fulfilled all the 48 prophecies. Dan Yesus Christus memenuhi seluruh 48 nubuatan ini. But 48 prophecies is not the number of all prophecies about the coming of the Messiah in the Old Testament. Tetapi 48 nubuatan bukanlah jumlah keseluruhan daripada nubuatan-nubuatan tentang yang ada di dalam perjanjian lama. So how many prophecies did Jesus fulfill in his coming 2,000 years ago? Maka berapakah banyak nubuatan-nubuatan yang Tuhan Yesus penuhi untuk kedatangannya 2,000 tahun yang lalu? It's more than 324 prophecies. Lebih daripada 324 nubuatan. So the coming of Jesus Christ 2,000 years ago is so certain he fulfilled 324 prophecies. Maka kedatangan daripada Tuhan Yesus dalam perjanjian lama begitu pasti Tuhan Yesus memenuhi nubuatan-nubuatan tentang dirinya 324 nubuatan. And all these prophecies were made hundreds even thousand years before he came to earth. Dan nubuatan-nubuatannya ini sudah dibuat ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Now this is the good news of Christmas. Maka inilah akan kabar baik daripada Natal. If the coming of Jesus the first coming of Jesus fulfilled more than 324 prophecies of the Old Testament made thousand years ago then we have a certain kind of certainty that one day Jesus Christ will come again. He has come in the first coming. Yesus sudah datang di dalam kedatangannya yang pertama. And we Christians we are still waiting for his second coming. Dan sebagai orang Kristen kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. And when he came for the second time he will make everything new. Dan waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya maka dia akan membuat segalanya baru. This is what Christmas gave you. Christmas gives you the certainty that one day this dying world will be made renewed. Natal memberikan kepastian bahwa satu hari dunia yang binasa ini akan menjadi baru. He did come 2000 years ago after 1000 years of prophecies and he will come one day for sure. Yesus datang 2000 tahun yang lalu setelah begitu banyak nubuatan maka sudah pasti dia akan datang kembali. Saya akan tutup dengan satu kalimat ini daripada Yesus Kristus. Yohanes 11 25 sampai 26 Akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku walaupun dia sudah mati dia tetap hidup dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak pernah mati. So we have learned about why Christmas still matters today. Maka kita sudah belajar kenapa Natal itu masih penting pada hari ini. Karena Natal memberikan fondasi yang kekal akan kasih yang kita rindukan itu. Natal menunjukkan bahwa pada awalnya ada ala bapak dan anak yang mengasihi satu dengan yang lain. Dan hal yang kedua Natal memberikan pengampunan kepada hati kita yang jahat. Yesus mengenal hati kita yang jahat itu tetapi dia tetap datang 2000 tahun yang lalu untuk mati di Calvary. Dan hal yang ketiga Natal memberikan kepastian bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah pasti dan pasti nyata. Ketiga hal ini adalah ketiga hal yang saudara tidak bisa temukan di dalam evolusi. So I hope today you understand and you will consider about Christianity and you will see how precious the gospel of Jesus Christ is. So maka saya harap bahwa hari ini saudara bisa menemukan harapan itu dan menemukan Kristus yang adalah harapan bagi saudara. Let's bow down our head. Marilah tunjukkan kepala. after we have listened to the sermon, after we have listened to the short meditations of Christmas, setelah kita mendengarkan akan khotbah ini, setelah kita mendengarkan akan renungan tentang Natal, who among you say, Lord, I give thanks because in you, because in your son, I have the surety of love and I have the forgiveness of sin. And I have the forgiveness of sin and the certainty of life in Jesus Christ. And I menemukan akan kepastian daripada pengampunan dosa dan kepastian daripada hidup di dalam Kristus. Who among you say, Lord, thank you that finally I understand what Christmas means. And who among you say, Lord, I want to consider to follow Jesus. I want to follow Jesus. And siapakah dari antara saudara yang mengatakan saya mau mengikuti Yesus. If love, forgiveness, and eternity cannot be explained outside of Jesus, then I want to follow Jesus. Apabila kasih, pengampunan, dan kekekalan tidak bisa dijelaskan di luar daripada Kristus, saya mau mengikut Kristus. Who want you say that? I invite you to just raise your hand and I would pray for you. Who want you say, Lord, this is me. Thank you for the news of Christmas this year. If you think the Lord move you, just raise your hand and I will pray for you. especially. Praise God. There's a response. Who else want to say, Lord, this is me. I want to follow Jesus because in him is life, is love, and is eternity. I want to follow him. Praise God. Who among you say, Lord, I don't know much about Christianity, but I want to seriously consider to follow Jesus. please do raise your hand. I will pray for you. Let us rise and let us pray. Let us all rise and I will pray for you. Let us bangkit berdiri. Lord, we thank you that today we have heard about the Christmas message that in Jesus Christ we have the foundation of true love that in Christ Jesus we have land and we have the certainty of forgiveness and we have even certainty of eternal life thank you Lord for Christmas and your servant wants to specially pray for those people who have raised their hand I pray that you would strengthen them with your gospel and I pray that you would refresh them with the memory of your love and kira engkau menyegarkan pikiran mereka dengan ingatan daripada kasih I want to also pray for those who are considering about Christianity Lord please give them the guidance and also give them the light so that they will understand who Jesus is even more that in the secular world they don't have hope thank you Lord for tonight thank you Lord for this Christmas service I I pray that your son will be glorified forever in this life and peace on earth will be among those whom you you favor in the name of Jesus Christ I pray in the name of Jesus Christ I pray Amen Amen